selamat menikmati dan karakter dari Bawar adalah durinya tumpul sedangkan untuk cani selain besarnya bisa sampai puluhan kilo durinya agak runcing jadi dua varitas ini yang jadi unggulan di Kabupaten Banyumas ini dan Alhamdulillah untuk pasar durian sampai ini sangat digemari oleh maniak durian di Jakarta khususnya di Indonesia dan untuk warna durian memang disini ini dari jenis duri ini dari jenis duri Bawar dan untuk dagingnya kita bisa lihat dari warnanya ini sudah mateng dan kita buka aja buka aja buka semua berita warnanya sama rasanya nah ini untuk Bawar nya dan sekarang kita buka yang cani nah ini sekarang kita buka yang cani ini nah untuk ngetes tingkat kematangan gini nah selain ini kita lihat karakter dari buah montong atau yang terkenal cani inilah yang namanya montong atau cani Banyumas karakternya warnanya agak oran agak putih tapi rasanya sangat manis dan sangat digemari oleh kaum ibu-ibu soalnya kadar kolestronnya disini tidak terlalu tinggi jadi sedang untuk rasa sangat digit sangat manis ini karakter dari cani keunggulan Banyumas dan untuk pohonnya bentuknya juga dua paritas dua jenis kalau pohon durian cani atau montong ini agak panjang lebar sekilas kalau gak paham jenisnya ini hampir kayak musangking jenisnya karakternya gini kulitnya agak tebal terus serat dari daun aja ini belakangnya coklatnya coklat ini coklat agak terlalu ini coklat tua beda dengan karakter durian bawor atau durian ini mister bawor ini ini daunnya rata-rata kecil cukup lembut dan dari ininya aja udah beda dari kurat daunnya udah keliatan disini agak lembut agak lembut nah kalau durian cani ini serat daunnya ini agak besar-besar urat-uratnya kalau durian bawor itu kecil rata-rata kecil untuk ukuran daun aja udah kita bisa bedakan untuk ukuran daun jangan jauh antara bawor dan cani harus berhatiin ini kalau orang maniak durian itu harus benar-benar jeli paham apalagi masalah durian ini kalau durian ini durian bawor dari duriannya aja udah keliatan durian tumpul selain tumpul itu dari warnanya aja udah keliatan kalau bawor itu masih rata-rata itu di bawah 4 kiloan 3 kilo bawah ada pun 1-2 yang di atas 5 kilo itu jarang tapi kalau ukuran cani itu mayoritas besar bisa di atas ini aja bisa 6,9 jadi 7 kilo 7 kilo kurang sedikit nih untuk satu buah ini ini kalau dikonsumsi ini untuk ibu-ibu ini buat acara-acara apa itu satu harisan atau apa membalas satu untuk lima orang aja ini udah cukup untuk kelas durian jani ini udah empuk udah mateng tinggal dibuka aja ini kalau posisi gini udah mateng udah empuk jadi unggulan Banyumas dua varitas ini yang kita utamakan karena di setiap negara itu banyak varitas tapi untuk di publikasikan ke media atau ke pasaran nasional itu biasanya cuma diambil satu dua dan sedangkan ini insya Allah untuk durian unggulan cani Banyumas dan mister bawornya ini kedepan akan prospeknya itu untuk mendoprak perekonomian masyarakat juga bisa menguasai pasar internasional dan sedangkan kita kan sekarang masih mengandalkan suple-supre dari negara lain untuk sewalayan tapi Alhamdulillah untuk tahun-tahun ini sewalayan udah kita satu dua yang kita kuasai pasarnya dan untuk depannya kita bisa mengisi sewalayan dengan merata dan bisa menambah perekonomian masyarakat terutama bagi petani-petani durian yang sudah menanam terutama sana terutama sudah di jelasin sama Mr. Tongat jadi saya juga agak bingung bagaimana membedakan antara Broward sama Montong atau di sini tinggal dengan sini ternyata bedanya sangat jauh dari warna ada sedikit warna bentuknya juga agak sangat berbeda rasanya saya coba ini lembut es krim lembut bisa lembut tanpa pahit lembut itu tidak tapi kamu kamu pahit pahit hampir tidak ada satu mudah 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 kejuragannya mana kaki semar kaki semar kaki amin kaki amin kaki amin nah ini ini baru bawa kok ini hampir tambah lembut kalau ini lihat biasanya ini ini tidak terlalu bagus biasanya sampai oranye cuma ada sempurna sempurna kaki amin kaki amin kaki amin kaki amin kaki amin ini 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 power dari bentuknya beda waduh 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 mbak kaki amin waduh kuat lembut sama sih sama lembut tapi ini lebih berkriput kering enak cuman tinggal kepilihan kalau mau yang ada sedikit tanda baik bawor dengan sedikit oran kalau yang manis lurus tapi sangat lembut beda sangat ya jadi kalau temen-temen beli pula montongan harganya cukup jauh ya antara harga ini sama ini bedanya bisa sampai 20.000 per kilonya perbedaannya ini misalkan 40 ini bisa sampai 70-80 jadi kalau temen-temen nyari bawor dikasih montong sudah tahu ya so ini you travel in your durian traveler dari pangan loronnya piresannya rasa durian you thank you thank you for watching and you travel nanti kita cari cerita lain selamat menikmati